Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau tips kepada kalian semua. Banyak yang bertanya tentang banyak sekali yang tidak bisa memainkan mode online battle ya di game ASEAN Drag Champion yaitu mengalami masalah kayak cannot connect to server ya. Dia bilang saat kalian tuh ingin masuk ke mode online battle ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kali ini saya akan memberikan tutorial atau tipsnya ya. Nah, sebelum kita masuk ke tutorial atau tipsnya, jangan lupa kalian klik subscribe ya untuk mendukung channel ini. Like yang kalian suka dengan videonya dan share. Share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui karena berbagi tindah. Dan jangan lupa kalian follow Instagram ceri pojek kiri atas agar kalian mendapatkan update terbaru dari saya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, jadinya di langkah yang pertama yang kalian bisa lakukan yaitu di sini kalian tuh coba cek koneksi internet kalian. Pastikan koneksi internet kalian tuh stabil, tidak ada gangguan pada jaringan internet kalian. Jika kalian menggunakan wifi, kalian pastikan wifi yang kalian gunakan tersebut tidak banyak yang akses atau tidak banyak yang tersambung pada wifi tersebut. Jika banyak yang akses atau tersambung, nanti data dari wifi-nya akan terbagi ke beberapa device yang sudah tersambung ke dalam wifi tersebut. Jadinya saya menyarankan untuk tips yang pertama ini, kalian tuh coba cek koneksi internet kalian. Nah, kemudian di tips yang kedua yang saya bisa share kepada teman-teman, yaitu di sini kalian tuh tinggal masuk ke setelan atau pengaturan HP kalian ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini langkah yang selanjutnya yang kalian bisa lakukannya itu kalian tuh tinggal cari saja fitur yang namanya aplikasi ya. Pasti di setelah HP kalian tuh terdapat fitur aplikasi, kalian tinggal klik dan masuk saja ke dalam fitur aplikasi tersebut. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di sini, di sini ada fitur yang namanya manajemen aplikasi ya. Kalian tuh tinggal klik saja ke fitur manajemen aplikasi seperti ini. Nah, langsung saja di sini kalian tuh tinggal cari saja aplikasi Asian Drug Champion-nya ya. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Asian Drug Champion-nya. Nah, jadinya langkah yang pertama yang kalian bisa lakukan, yaitu di sini kalian bisa lihat, di sini ada fitur yang namanya penggunaan penyimpanan. Kalian tinggal klik saja fitur penggunaan penyimpanan tersebut, dan kalian tuh bisa mengklik hapus cek pada aplikasi Asian Drug Champion. Kalian tuh juga bisa klik menghapus data, tapi saya tidak menyarankan untuk teman-teman jika kalian tuh ingin menghapus data, nanti uang atau skin-skin kalian tuh akan hilang ya. Nah, jadinya di sini jika kalian berani, kalian tuh bisa klik hapus data seperti ini. Nah, kemudian kalian kembali saja atau tampilan seperti ini. Nah, di sini langkah yang selanjutnya kalian bisa lakukan, yaitu kalian tuh tinggal klik paksa berhenti pada aplikasi Asian Drug ini. Tujuannya agar sistem yang ada di dalam aplikasi Asian Drug ini kembali normal seperti awalnya, seperti ini ya. Nah, kemudian di sini langkah yang selanjutnya yang kalian bisa lakukan, yaitu kalian tinggal masuk ke Play Store bagi kalian pengguna Android. Jika kalian penggunaannya, sekalian tinggal masuk ke App Store ya. Langsungnya di sini kalian tuh tinggal ketikan saja Asian Drug Champion. Nah, di sini kalian tuh seakan sudah mengupdate atau memperbarui aplikasi Asian Drug My Champion ini ke versi terbaru ya. Tujuannya agar kalian tuh mendapatkan fitur-fitur terbaru yang dapat menunjukkan kinerja kalian saat menggunakan aplikasi Asian Drug Champion ini. Dan jika masih saja kalian tuh mengalami masalah, kalian tuh bisa menggunakan solusi yang terakhir ini. Nah, di solusi yang terakhir ini kita akan mengirimkan pesan email yang berisi tentang masalah kita ke pihak developer. Di sini ada pilihan kontak developer. Kemudian di sini ada email dari developer aplikasi Asian Drug My Champion, yaitu tttdmminigameatgmail.com. Jadinya kalian tuh bisa mengirimkan pesan email yang berisi tentang masalah kalian ke alamat email yang sudah diberikan oleh pihak developer atau pihak pengembang aplikasinya. Nanti kalian akan dibantu untuk menyelesaikan masalah pada aplikasi Asian Drug My Champion ini semuanya oleh pihak developer atau pihak pengembangnya. Oke, mungkin sekian tutorial atau tips atau bagaimana cara mengatasi tidak bisa bermain di mode online battle atau ada dosanya cannot connect to server ya. Semoga tutorial atau tips yang bermanfaat. Jika tutorial atau tips yang bermanfaat, saya harap ke teman-teman kalian semua. Jika ada yang kurang jelas, tahu kalian harus kurang paham. Kalian tinggal tulis di kolom komentar. See you next time and bye.